Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel aku di video kali ini aku mau bikin tako nangka nah disini aku mau bikin dulu buat cetakannya ya kita gunting sebanyak 5 guntingan tapi jangan sampai putus ya cukup digunting sampai tengahnya aja atau kalau daun pandannya dibalik ini sampai tulangnya kemudian ini mau aku lipat daun pandannya sesuai tadi yang sudah digunting kemudian bentuk seperti persegi seperti ini atau seperti di dalam video caranya nah seperti ini hasilnya lalu kita staples pinggirannya supaya tidak berantakan nah hasilnya jadi seperti ini untuk langkah berikutnya disini aku mau masukkan 500 ml air santan ini kekentalannya sedang kemudian 100 gram gula pasir kalau kalian suka manis boleh ditambah lanjut disini ada daun pandan nah ini ada 50 gram tepung hankwe kita masukkan kemudian ini mau aku aduk-aduk sampai tercampur merata nah ini sudah cukup mau aku masak nah ini jangan lupa ya tadi aku hampir lupa kita beri seperempat sendok teh garam aduk kembali ini dimasak menggunakan api kecil sampai mendidih atau sampai adonan ini meletup-letup ya sambil diaduk karena kalau nggak diaduk nanti adonannya akan cepat gosong nah ini sudah mengental atau sudah meletup-letup adonannya kemudian ini mau aku masukkan nangkanya yang sudah dipotong kecil-kecil lanjut ini kita aduk-aduk kembali masak sebentar nah ini sudah cukup kita angkat nah disini aku sudah siapkan cetakannya ya kita tuang ke dalam cetakannya menggunakan sendok ya ini harus gerak cepat ya jadi kalau nggak cepat-cepat dituang ke dalam cetakan nanti ini adonannya cepat set lakukan sampai selesai atau sampai habis nah ini semuanya sudah aku masukkan ke dalam cetakannya ini mau aku kasih daun pandan atasnya biar lebih cantik lagi nah ini dia kue tako nangkanya aku sudah jadi jadi satu resep ini menghasilkan 21 tako nangkanya ya jadi tergantung ukuran kita bikin dari cetakannya ya teman-teman nah disini mau aku ambil satu dan mau aku cobain ini kue takonya sudah set atau sudah jadi ini aromanya wangi banget teman-teman Bismillahirrohmanirrohim nah ini juga cocok banget ya buat ide usaha kalian dan sampai disini dulu video aku hari ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum wr. wb